Intro Kenapa kamu bawa busa airan kesini? Kamu tau kondisi dia gak stabil kan? Saya... saya... Kenapa? Kenapa? Iya, tapi... Maaf, maaf. Maaf, Misi. Aku harus bilang apa nih sama Pak Raffik? Aku udah ngacuin semuanya. Ternyata bukan Bella yang keguguran. Tapi Mbak Nur. Kenapa sih gak diangkat? Angkat nih Ratna. Pak Raffik itu jahat. Dia kejam. Dia bisa ngejar aku karena aku gagal. Raffik! Oke. You know what? Cynthia. Cynthia baru aja nelpon dan dia bilang dia sudah sampai di bandar bersama Afif. So, please. Kamu bilang sama orang suruhan kamu supaya dia benar-benar membuat perempuan yang berama Bella itu keguguran benar-benar sebelum Afif tiba di rumah. Oke. Tapi Ratna gak akan angkat teleponnya. Jam. Serius? Aduh kacau banget ini. How? Kenapa juga gak kamu aja sayang? Yang pergi dan cari tahu. Oke misalkan? Do something. Ayo dong. Gak mungkin. Aku kesana. Buat apa? Kalau aku kesana dan mereka melihat aku, aku akan jadi tersangka utama. Dan kamu tahu, aku tuh diancam sama Reno. Kalau aku terus macam-macam sama Bella, aku akan... Oke terus. Aku mesti bilang apa sama my baby Cynthia? Ya terserah lah kamu ngomong apa sama dia. Ya terserah. Rafiq! Rafiq! Ini saatnya aku menarik simpatnya Tante Sylvia. Cynthia. Kamu nangis sayang. Ada apa? Oh, aku gak nangis kok Tante. Aku gak nangis. Ceritain ke Tante sebenernya ada apa? Aku gak apa-apa Tante beneran deh. Aku gak apa-apa. Afif nyakitin kamu lagi. Iya. Cynthia. Tante mohon sama kamu kalau kamu sedih. Jangan diem-diem seperti ini. Harus cerita sama Tante. Ada apa sih? Sebenernya... Afif tuh orangnya sebenernya baik banget. Tante sama aku baik banget. Tapi saya... Afif masih sangat mencintai Bella Tante. Aku gak ada apa-apanya di mata Afif. Bella lagi, Bella lagi. Kenapa sih? Kenapa itu selalu aja muncul di kehidupan Afif? Ya sekarang, Bella mulai ngerusak bisnis keluarga perusahaan kita. Maksud kamu? Reno ngebatalin kontrak proyek ratusan miliar kita. Dan itu semua gara-gara Bella, man. Bahkan sekarang, kakaknya pun kerja di perusahaan Reno. Afif tau gak tentang semua ini? Tau gak tuh anak? Afif! 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 Bagus. Semakin banyak orang di keluarga ini yang memunci Bella, akan semakin menguatkan posisi aku di sini. Sekarang tinggal tanya ke mama apa yang terjadi selama aku gak ada. Halo Ma... Ada kabar baik gak buat kamu? Kenapa? Gak ada kabar baik buat kamu, Sintia Karena membuat satu kecerobohan besar Bukannya Bella yang dia buat keguguran Tapi kakaknya Bella yang dia bikin keguguran Dasar bodoh Ya, Sintia Terus sekarang kita harus kayak gimana dong, Ma? Gimana kalau sampai Afif tahu Kalau Bella itu hamil anaknya dia? Sintia, begini ya Kamu harus pintar, harus sedih Memanipulasi keadaan, oke? Ingat, Afif tidak boleh dibiarkan keluar rumah sendirian Kemanapun Afif pergi, kamu harus temani dia Kamu harus jadi bayangan buat dia Oke, itu yang harus kamu lakukan sekarang ini Selanjutnya, biar nanti Om Rafik cari cara Untuk melakukan rencana selanjutnya Kamu tenang ya Kamu tidak usah mengkhawatirkan Soal perempuan yang bernama Bella itu Karena Mama, Mama gak akan membiarkan Dia jadi ancaman buat kita Oke, Ma Aku gak akan ngebiarkan Afif pergi sendirian Aku bakal jadi bayangannya dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.